Semoga netizen tahu yang karena semakin seiring berjalannya waktu, pasti mereka akan menilai sendiri apa, gimana sih sebenarnya kak Iphone. Apa kabarnya nih? Kabar baik. Setelah channel baru wancara lagi, ini bicara tentang kila konserasi nanti kita bahas. Ini kan kak Iphone dikenal juga dulu sebelum terjuang-juangnya, sinetron, aktif, sudah memiliki promotor lah sebagai promotor musik, musik besar, mulai dari Smash, KB Junior, Bond & P2 Black, terus apalagi kan DJ. Nanti aku cerita, panjang banget ceritanya, tapi nanti kita singkat-singkat aja. Siap. Ini gimana nih kak nih? Suka-dukanya setelah menjalani. Oh yes. Jadi gini loh, pada saat aku masih jadi pramugari Garuda, aku kan memang sering bertemu dengan penumpang-penumpang aku kan, baik Samson, Dallon, Indonesian Idol, segala macam penyanyi-penyanyi kayak Siti Nurhalisa, Rosa, terus Gigi, semuanya lah tahun 90-an tuh daus aku jadi pramugari Garuda. Nah jadi terbesit di pikiran aku, gimana sih? Aku pengen bisnis. Nah aku bikin lah, waktu itu aku bentuk CV namanya Detik Enterprise yang bergerak di bidang musik production. Jadi aku karena memang tinggal di kendari, jadi aku pengen daerah aku itu waktu itu Provinsi Sulawesi Tenggara, maju dengan pertunjukan-pertunjukan musik yang berkualitas. Nah saat itu tahun 90-an, jadi tahun 2005 pas Indonesian Idol. Disitulah pertama kali Dallon datang ke kendari. Jadi dari kita, dari Detik Enterprise yang menyelenggarakan. Jadi waktu itu aku sebagai promotor, masih jadi pramugari Garuda tuh, jadi nyuri-nyuri waktu. Nih aku ceritain sedikit, kadang aku lagi ada di Tokyo, ada di mana. Tapi pas aku pulang ke Jakarta, aku harus nih, tada tangan kontrak sama Indomugi Pratama. Waktu itu kan Dallon di Indonesian Idol dipegang sama manajemen Indomugi Pratama dari RGTI kan. Nah ketemu lah sama orang-orang di sana. Oh ini riders-nya gimana? Oke Dallon, aku bikinin ah show-nya. Jadi pertama kali Dallon ke kendari itu, Dallon pertama kali ke kendari itu karena kita yang buat konsernya. Namanya Dallon Dream Comes True. Mimpi yang menjadi kenyataan. Itu heboh banget karena dia itu pas, ya show itu pas, dewa juga show. Jadi cuma beda 4 hari. Juma beda 4 hari. So penontonnya kan jadi milih. Apakah mau milih indoor atau milih yang satu lagi dewa. Outdoor, tabrakan, even day. Nah waktu itu aku minta sponsor dari Jarum kan. Jadi di Sulawesi Tenggara itu heboh banget dan itu meledak banget. Meledak banget. Homeband-nya pun kita bawa khusus. Dan itulah pertama kali tonggak sejarah aku buat, aku sebagai promotor bisa menerangkan juara Indonesia Idol. Indonesia Idol yang fenomenal banget. Waktu itu kan Dallon meskipun juara dua, tapi kan namanya meledak banget gitu loh. Terus udah gitu tahun 2005 kan dia, lulus itu disusul 2006 Judika. Judika sama Firman sama Suci Wulandari. Itu kita bawa dari Detik Enterprise juga. Kita buat tadi di stadion. Itu keren banget. Kita bikin show-nya itu outdoor. Jadi habis maghrib. Itu penonton banyak banget. Disitulah sejarah pertama kali Judika menginjakan kaki kendimendari. Itu karena kita juga yang undang dari Detik Enterprise. Jadi ownernya waktu itu memang saya sendiri. Tapi saya juga merangkap sebagai direktur. Dan kita karena perusahaan keluarga. Jadi banyak keluarga saya yang bantu. Dengan saudara-saudara di sana relasi juga. Ada sponsor juga sih dari, waktu itu dari kelas Smile. Itu nggak saat konser Judika atau Dallon ada cerita unik nggak? Ada, cerita unik. Kalau Dallon nih ceritanya nih ya. Padahal kostumnya tuh aku udah cari endorse. Aduh itu banyak kostum ketinggalan di hotel. Ya ampun Dallon nyanyi keringat, basah, kuyuk. Udah 10 lagu, aduh Tuhan aku bilang mati gue ini. Bajunya nggak ada. Dia ngeliat-ngeliat aku mana bajunya nggak ada. Terus sponsor baju itu sampai sekarang ngambek sama aku kan. Gara-gara kita nggak kasih keluar bajunya. Bajunya masih di hotel. Waktu itu kan gimana ya? Mau manajemen kita mungkin karena masih baru. Jadi mungkin yang bagian kostum itu karena udah ngeliat Dallon yang cakep. Udah lupa semua tugas masing-masing. Yang ada nggak menjalankan tugasnya. Malah foto-foto bareng dengan Dallon. Aku mau marah nggak ini. Akhirnya Dallon nyanyi lagu terakhir. Yang lagunya hitsnya. Ingat kan? Lagunya apa? Coba lagunya. Lagunya Dallon yang paling terkenal. Yang apa sih namanya? Yang dinyanyikan sama si ini juga. Siapa yang ingin? Si Juala Satu Joy Tobing. Karena Cinta. Karena Cinta. Jadi pas lagu terakhir itu kita pada ngumpul. Lilin dinyalain semua kan gelap gedungnya. Terus bajunya basah kuyup. Ada baju-baju pas yang kita bagi sebagai hadiah. Kita kasihlah ke Dallon. Dia pakai lah baju itu. Baju kaos. Karena bajunya udah nggak bisa dipakai. Bajunya udah basah kuyuk. Dan kalau soal Judika. Soal Judika itu lucunya pada saat di stadion. Di stadion Laki Dende. Nah saat itu kan memang dari ridersnya Indomogi Pratama. Mereka tuh memohon supaya dari pihak promotor menyiapkan toilet umum. Dan itulah yang. Aduh sampai sekarang aku minta maaf ya sama Indomogi Pratama. Kita bukan lupa. Kita memang udah cari. Tapi nggak ada. Toilet umum itu yang kayak mobil itu kan. Di tahun 2005 itu memang agak susah. Dan tidak tersedia. Akhirnya Judika. Aduh bayi pun ini gimana sih? Ke toilet gimana nih? Saya kebelet nih. Aduh aku nggak bisa jawab. Sangat sama sekali aku nggak bisa jawab. Akhirnya nggak tau bagaimana dibawa lah. Dia pergi toilet. Di mana? Aku nggak tau di pinggir jalan yang gelap. Makanya Judika. Aduh maaf ya Judika. Karena ya kayak gitulah. Masih baru-baru. Jadi abis itu kita ketawa-ketawa lagi. Dia nyanyi dan penontonnya luar biasa banyak sekali. Dan memang sih tidak bisa dipungkiri. Kalau sekarang kan kendari kan udah banyak banget yang namanya show-show hampir tiap hari. Raisya lah siapalah. Nah kalau diingat masa lalu tuh beda dengan yang sekarang. Belum lagi ya. Itu kan Idol kan. Belum lagi Kobo Junior. Nah sebelum Kobo Junior tuh daus kita tuh bergerak mendatangkan Idola Cilik. Nah jadi bisa dikatakan Mother of Meat and Grit-nya Indonesia itu ada di aku. Bukan aku bangga bukan ya. Tapi kenyataan yang memang kita lakukan jejak digital kita. Setelah kita lihat nih aku lihat ya ampun. Gila ini Meat and Grit kita buat dari tahun 2000 berapa tuh? Idola Cilik. Tahun 2009. Ya Idola Cilik itu mulai dari Idola Cilik pertama. Terus yang kedua Caka. Di Gedung Koni tujuh orang yang pingsan. Kucu. Dan memang waktu itu standar ininya udah ada sih. Standar dari ridersnya kita harus ada siapkan ambulans. Jadi pas Caka nyanyi tujuh orang pingsan historis. Terus kaca mobil saya, spion saya sebelah kirinya dicuri orang. Jadi ya banyak kejadian-kejadian yang bikin kita tuh sampai gak bisa lupa dengan masa lalu-masa lalu. Itu setelah era Idola Cilik ya lahirlah Kobo Junior. Kobo Junior 2 tahun kita pegang Meat and Grit. Kenapa sampai kita bikin Meat and Grit untuk itu karena kita belum bikin konsernya. Kita bikin jupa fans dan kita bikin apa namanya? Pertunjukan dengan mau memanjarkan ininya. Fans-fansnya Kobo. Namanya Kobo Junior itu namanya Kobo. Nah gitu. Jadi mereka punya nama sendiri gitu loh kalau Purukerto, terus Kendari, Makassar, Padang, Pekanbaru, Banjarmasin. Aku hampir keliling Indonesia dengan mereka. Dan aku bawa girl band aku juga waktu itu kan yang namanya The Charola. Charola itu adalah singkatan dari Ica, Yoriko, Angeline. Yang sekarang kayaknya baru lulus dari kuliahnya di Amerika kan. Yang waktu itu akhirnya dia keluar dari Charola karena dia udah diterima di Tini Bell. Gitu sejarahnya. Saat bawa Kobo Junior ada cerita unik lain? Ada, ketinggalan pun. Ketinggalan masih ini. Tau nggak siapa yang ketinggalan di kereta? Bastian. Rizky. Jadi kita lagi. Bukan Bastian. Kalau Bastian ada juga ceritanya, masing-masing anak tuh punya cerita. Nah kalau Iqbal dia harus naik pesawat sama papanya. Naik Susi Air dari Jakarta ke Cilacak. Yang lain naik kereta. Aku tenteng-tenteng kopor, naik kereta nih. Terus udah anak-anak lagi makan-makan nih. Tiba-tiba panggilan-panggilan kereta udah jalan. Ya ampun, langsung tuh ketinggalan. Si Rizky. Terus ini gimana? Rizky ketinggalan kan? Jadi tim kita jemput dia di Purwokerto. Karena kan kereta kecil Acap kan cuma satu kali. Yang eksekutif. Nggak mungkin kita naikin ekonomi. Jadi dia dinaikin kereta eksekutif yang jurusan Purwokerto. Nah adik saya, ketua LO-nya si Edo. Yang jemput dia pakai bus khusus ke Purwokerto. Dari Purwokerto Jalan Darat ke Cilacak. Jadi konsernya sore. Dia baru datang terus ganti baju. Nyanyinya profesional banget. Dan subuh-subuh. Bastian masih tidur. Nggak bangun-bangun karena kecapean. Kita tarik. Karena kan pulang harus naik susu air. Yang subuh-subuh itu kita tarik dengan bajunya yang masih pakai piyama. Kita tarik angkat dia sampai di pesawat. Masih tidur gini. Kasian banget. Tapi Iqbal paling oke lah untuk belajarnya ya. Di pesawat itu baca terus. Baca. Nah kalau satu lagi itu si Aldi. Aldi itu lucu. Suka ngelolekin. Tante Iphone, Tante Iphone. Ayo dong ngapain. Terus kayak adegan-adegan lucu-lucuan. Pakai baju cewek. Tapi pura-pura jadi kayak gini-gini gitu kan. Suka ngehibur kan. Simpuk banget. Karena kan kita waktu itu kan hitung. Ih kira-kira penontonnya full nggak sih? VVIP-nya berapa ya? Itu nggak siap suka pengen tahu. Ya kan keren full ya Tante Iphone. Keren banget. Jadi setiap kota itu kita pasti meledak. Dua tahun aku hidup bersama Kobo Junior. Oke itu udah dua tahun sukses. Dan habis itu kita masuk ke era Smash. Tahun 2014 kalau nggak salah ya Smash itu. Jadi Kobo Junior udah mulai ini. Apa sih namanya ganti suasana ya? Karena tiba-tiba ada Smash nih. Wow Smash langsung aku kejar. Siapa nih? Karena pertama kali aku lihat Smash itu ada di mana? Ada di Facebook. Tiba-tiba ada iklan lagunya. Terus kelihatan tuh video klipnya tuh Yang keliling-keliling tuh pegangan tangan. Baju putih semua kan. Aku langsung hubungin siapa nih? Aku pengen tahu. Aku mau datangin mereka. Pas Smash datang dari papa saya meninggal. Dan inilah sampai saya di... Apa ya? Dibenci sama keluarga saya. Kenapa? Karena Smash itu kan kita ngambungin di sama tali. Tiket udah ada 30 orang. Ya dengan timnya dia. Terus 9 orang penyanyi. Timnya dia sendiri. Tim bank segala macam. Bukan 30 orang. Mereka udah ada di Denpasar. Papa saya meninggal. Mereka udah di Denpasar. Nggak mungkin kita hot. Terus belum lagi yang namanya... Sampai namanya sebuah fansnya datang lagi ke rumah saya. Itu yang namanya pada saat penjemputan Daus. Pada saat Smash datang. Tim saya semua nggak ada yang datang. Yang ada di airport cuma saya. Anak saya Ica. Dan ada satu lagi asisten saya. Yang lain nggak ada yang mau datang mereka semua ke rumah saya. Karena lagi bertabung. Papa meninggal. Kena kanker. Ya kan? Memang papa udah... Udah di Fornis waktu itu 6 bulan kena kanker kan. Hepatoma. Jadi itu mengenganikan cipta. Busnya Smash turun di rumah saya. Mengengangan cipta. Terus semua fansnya Smash. Namanya Smash Bless waktu itu ya. Itu semua mengengangan cipta. Habis itu kita kan yang namanya euphoria penonton ya. Apalagi anime penonton fansnya Smash itu gimana sih? Waktu zaman dia meledak banget kan. Yang laku kena parating cemut cemut cemut. Gitu-gitu kan. Itu semuanya bisa kita bagi. Jadi saya waktu itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ngurus semua konser itu karena saya sebagai PO juga sih. Project Officer di event saya. Karena saya sebagai promotor. Saya setang mau menjawab. Jadi saya nggak datang di pemakaman papa saya. Jadi itu yang paling berkesan. Paling berkesan banget. Karena tante saya sampai musuhin saya. Saya bilang saya minta maaf tante. Tapi saya tanggung jawab. Papa saya tahu lah di surga. Aduh sampai sedih banget kan. Papa tahu apa yang saya lakukan gitu. Karena ini yang untuk menjaga kepentingan umum gitu. Saya harus profesional. Nah akhirnya saya nggak tidur. Acara sukses karena tiket kan sudah sold out. Jadi besoknya saya ke kuburan papa. Ada tuh di Facebook. Kuburan papa masih pakai baju Detik Enterprise. Baju official saya dengan anak saya. Saya pergi perudung. Di situ saya berdoa untuk papa saya. Saya nggak bisa datang. Saya minta maaf. Karena saya harus bekerja. Untuk menyelamatkan eventnya Smash. Setelah itu 3 bulan kemudian. Kita buat lagi. Dan itu sangat heboh. Jadi Smash itu 2 kali ke kendari. Itu atas undangan dari Detik Enterprise. Dari perusahaan aku. Sedih. Banyak suka dukanya. Itu belum Baginas loh. Baginas ada lagi ceritanya. Baginas 2 kota. Aku bawa ke Kolaka. Di hotel itu airnya mati. Jadi kita habis. Kita mandi nggak bisa. Kota si Ian. Aduh ini gimana Pak Hiforgi. Kamu mandi nggak ada air. Ya udah dia beli aqua gallon. Mandi pakai aqua gallon. Aku sendiri nggak mandi. Jadi yang mandi cuma cowok-cowoknya aja. Ceweknya nggak mandi lagi. Ada citanik lagi? Yang kakai bawa. Selain Baginas. Buondan sampai di kendari nih. Dia kan cuma satu malam ya. Sampai di kendari. Ternyata pedal. Bas untuk drumnya. Ketinggalan di pesawat. Pesawatnya waktu itu namanya Bataville. Itu yang namanya kita panik. Dan itu nggak ada di kendari. Tahun 2011. Nggak ada. Gimana caranya bisa. Supaya barang itu ada. Jadi aku paniknya luar biasa di iPod. Tapi akhirnya datang juga sebelum acara. Karena kan mereka perform kan jam 12 malam. Di diskotik. Namanya Plotino. Akhirnya bisa dan barang itu datang. Karena mereka nggak bakalan nyanyi. Mereka udah berantum juga. Aku gimana sih gini-gini bisa careless kan. Aku nya udah. Aduh Tuhan ini gimana. Pedal gas. Pedal apa drum kan. Terus apalagi itu. Pas selesai acara. Pada dikejar-kejar dengan yang namanya. Namanya mereka kan ganteng-ganteng ya. Banyak lah yang namanya. Penggemar-penggemar cewek-ceweknya. Pada-pada ngejar-kejar gitu. Terus. Aku sampai. Lepas sepatu saya udah tegel banget kan. Capek. Karena kan ngurusin mereka semua. Dan aku memang selalu enjoy dengan. Semua yang namanya kegiatan-kegiatan musik gitu. Dan ada satu lagi nih. Urusin DJ. Mulai dari Alice Norin. Alice Norin kita waktu itu bawa. Dia pertama kali ke kendari. Dia udah telfon dari Jakarta. Mbak. Kendari. Makanan kasnya apa ya? Oh iya. Kamu mau makan ini? Ya udah. Ya oke kita makan sama-sama. Semua ada memorinya tuh ada di Facebook. Aku. Aku sih sampai sekarang belum ketemu Alice Norin juga. Tapi kalau ketemu masih kaget kan. Karena kan kita udah lama gak ketemu. Pada saat dia di kendari. Kita urus baik-baik lah. Segala macam. Pokoknya ketawa-ketawa di kamar. Terus ada DJ dari Itali. Namanya Mark William. Sampai aku dipanggil ke Itali nih. Sampai sekarang masih aja di DM-DM kan. Ganteng. Luar biasa keren. Terus siapa lagi ya? DJ Kanada Cliff Format. Nah itu Cliff Format itu juga keren juga. Terus DJ dari Rusia Elena Tips Sofa. Sekarang dia jadi DJ terkenal di Dubai. DJ Elena. Kalau di Instagram namanya Elena Rush. Nah itu kita bawa pertama kali di kendari. Dan kita bawa ke Makassar yang namanya Liquid. Kalau DJ-DJ Internasional sih berapa DJ ya. Tapi sekelas-kelas yang second line lah. Karena kalau DJ Tisto kan itu langsung ke Adi Subono. Gitu. Gak tau yang lain lagi banyak. Kak berarti ini menepis anggapan yang dari netizen yang terjadi. Wah. Pihon halu ini amat. Padahal dari dulu suka duka-dukanya sebagai promotor itu kakau udah lama dari dulu ya. Makanya netizen itu kan karena mereka mungkin kecewa. Karena dikiranya aku jadi orang ketiganya di pernikahannya Rizky Bilar sama Lesti. Padahal enggak. Itu kan cuma gosip. Aku udah bantah juga. Aku memang deket. Tapi bukan deket sebagai kayak gitu-gituan gitu loh. Dulu kita pernah main sinetron. Eh FTV. Ya gitu-gitu aja lah namanya sebatas. Aku sama dia menghargai aku. Aku menghargai dia gitu. Jadi kalaupun aku mau buat konsernya Lesti atau apa. Itu bukan karena aku mau fansus. Bukan gitu loh. Tapi memang karena pekerjaan kita sebagai promotor. Dan sekarang juga memang kita punya toko juga kan. Toko Gestibles gitu. Yang untuk penjualan tiket online. Tapi kita jadi resellernya. Tetap itu menjadi ladang pencarian kita juga. Kita sebagai orang entertain gitu. Dan kakak bukan orang ibatnya masuk ke dunia entertain baru. Tapi emang dari dulu sudah lama. Sudah lama. Sudah lama dan punya ibatnya sebagai promotor musik. Iya kita promotor musik. Dan aku ya yang namanya Afi. Dari Afi ini aku bawa. Mike Idol. Eh Mike Afi. Haikal. Adi. Rindu. Banyak lah. Pokoknya mereka sampai datang ke rumah loh. Nginap. Jadi aku udah memperlakukan mereka seperti adik aku sendiri. Adik Afi itu yang dari Solo. Jogja itu aku bawa pada saat event Putri Indonesia sama Nadine Chandra Winata. Tahun 2005 Nadine kan juara satu sebelum dia ke Amerika. Aku bawa ke Kendari karena aku kan mantan Putri Indonesia pertama dari Solo-Sunggara. Jadi aku jadi juri juga. Nah aku bawa anak-anak Afi. Waktu itu kan Indonesian Idol belum ada. Jadi aku bawa Afi dulu gitu. Jadi kita sampai ke Pulau Buton. Ketinggalan kapal ini belum pernah aku cerita nih. Aku sama Haikal. Waduh kita bikin event nih. Tahu gak kita pergi ke mall. Waktu itu kan event jaman dulu bagaimana sih? Ya ampun. Semua masih sebat terbatas. Udah kayak di mana. Kita bikin di mall aja. Kita jalan kaki ke atas. Gak pake lift. Pake tangga. Kita capek dong. Selesai event itu jam 2. Sementara kapalnya jam 7. Pas kita bangun jam 7 lewat. Sampai dia ada rembaga. Kita berdiri. Oh ada. Kapalnya udah lewat. Sementara tiket kita naik more party jam 5 sore. Mampus gak? Akhirnya aku sama Haikal salah-salah. Kalian sih yang bangun telat. Si Rindu bilang. Aduh Kak Ibon. Rindu Hebriani. Yang dari apa kabar Rindu. Nanti kalau ketemu. Tapi aku udah follow kamu juga di Instagram. Jadi bener-bener Rindu bisa fallback ya. Karena baru juga aku follow aku kemarin. Nah tapi anak-anak Avi yang lain kan udah pada follow-followan. Kayak Romi Avi. Nah gitu kan. Nah terus udah. Akhirnya kita dadah-dadahan. Kita gimana ini kan? Pesawat merpati. Gak mungkin batal. Aku pesawat jam 12 mantu flight Tokyo. Jakarta Denpasar. Denpasar Tokyo. Gak mungkin aku bolos. Nanti aku di PHK sama Garuda. Akhirnya tahun 2004 itu kita naiklah ke Tinting. Tau gak itu namanya kapal ke Tinting kecil. Sementara tau lagi taruh menyeberangin teluk kendari. Laut apa gitu. Ya ampun. Laut samudera bebas. Depannya tuh samudera India. Gila gak sih? Aku gak pake pelabung. Aduh Tuhan. Terus akhirnya kita pake mobil. Mobil waktu itu masih mobil yang kecil banget. Dari perjalanan begitu. Turun di mana. Kalau di pulau mana baru kita naik darah. Disitulah kita. Tapi masih mobil. Susuknya APV. Aku masih ingat tuh. Kita sewa mobil disitu. Pak, pak, pak. Tolong bawa kita ke Airpods. Langsung. Kita mau pulang ke Jakarta. Berapapun kita bayar. Puntungannya gak dikasih mahal kan. Tapi pak. Tolong putar musik ya. Kita orang musik nih. Tau gak yang putar lagunya apa? Lagunya BCL. Sunny. Sunny. Nah waktu itu. Lagi pas. Lagi ini. Baru mubuming gitu loh. Apa kabarmu. Aku sama Heiko di belakang video gini. Tuh Heiko. Karena jalannya goyang-goyang. Tapi akhirnya selamat kita tiba merepati nunggu kita. Waktu itu masih bisa penumpang tuh ditunggu. Zaman dulu. Tahun 2004. Kita masih ditungguin. Sekarang udah gak boleh tanya gitu-gitu. Kak. Terakhirnya. Ada. Ya kira. Pesan untuk netizen. Deterjen yang hebatnya menghina kakak. Iya banyak banget. Profesi kakak. Ah gini-gini. Dan juga. Ah ini kakak katanya gini-gini. Iya. Semoga netizen tau yang. Karena semakin. Semakin seiring berjalan dengan waktu. Pasti mereka akan menilai sendiri. Apa gimana sih sebenarnya kak Yvonne atau tante Yvonne. Sebenarnya tante Yvonne sama kak Yvonne. Atau kak Yvonne tuh sebenarnya sama Rizky Bilar tuh apa sih. Itu gak ada apa-apa. Jadi kita tuh cuma berteman. Dan kita akan mau bisnis nanti. Gitu kan. Tapi kita juga gak mau heboh. Gak mau apa. Nanti kita lihat aja waktunya. Kenapa kak. Sampai aku umumin. Supaya mereka tau bahwa. Aku tuh memang. Bekerja di dunia entertain. Dan itu udah lama. Gitu loh. Aku gak mau. Netizen itu semakin hari semakin. Aneh kasar kan. Sama aku tuh. Jadi terlalu. Terlalu benci gitu loh. Jadi tolong. Dikurangin. Kalau gak dihilangkan aja bencinya gitu. Karena kan sebagai manusia. Kita gak boleh dong membenci. Kalau kita gak tau. Apa sebenarnya yang terjadi. Jadi harus ada alasannya juga. Jangan denger dari orang. Itu namanya kan gampang terprovokasi. Nah jadi makanya aku. Mau menasihatin nih. Supaya netizen itu juga pintar gitu loh. Jangan. Cuma denger sepintas. Oke begini kayak gini. Jangan gitu loh. Jangan segampang terhasuk. Sip nomor. Oke. Terima kasih. Thank you. Sub indo by broth3rmax